Terima kasih. 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 Terima kasih Pak Widi Ariwi Belowo sudah menyempatkan waktu energi untuk bersedia menjadi narasumber di WSPS ini. Terima kasih. Pesisi sekarang Pak Widi berarti lagi studi juga? Masih mute Pak? Iya Pak. Pesisi sekarang ya studi di mana di ITS? Di ITS dan tim adhocnya divisi big data satuan IP. Terima kasih. Terima kasih mungkin... Alan... Ya resmi ya, kita dengarkan Indonesia Raya, Nasionalisme dan Mas Unisa Divisi sebelum mematakan. Okay. Terima kasih. 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 Pak Widi sekali lagi atas kesempatannya dan waktunya. bisa hadir di weekly scientific publication seminar dengan topik komparatif study on economic load dispatch using metagoristik algoritmi. Terima kasih. Ini teknik banget ya Pak. terima kasih. 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 Oke, izin share, izin berbagi saya, maksudnya berbagi salah satu penelitian yang saya kerjakan dan sudah terbit di awal tahun 2022 ini. Oke, ini salah satu topik atau salah satu artikel dari saya yang sudah terbit di tahun 2022. Di artikel ini saya membahas mengenai optimasi. Jadi kalau kita bicara mengenai optimasi, mungkin bisa merambat atau berhubungan dengan berbagai bidang ilmu, tidak di teknik saja, mungkin bisa di olahraga, ekonomi, sosial, ataupun juga di bahasa. Jadi bisa berhubungan dengan berbagai bidang. Nah, yang di artikel ini saya menggunakan, melakukan optimasi di pembangkitan listrik atau biaya pembangkitan listrik dengan metode metaholistik. Oke. Jadi sebelum bicara mengenai artikel saya, mungkin saya memberi sedikit kutipan dari salah satu jurnal miliknya Latih Abdul Ghaib yang diterbitkan dengan judul Metaholistik in Modeling Agotem. Jadi di dalam artikel itu dia mengupas apa itu optimasi. Jadi menurut di artikelnya Latih itu menjabatkan bahwa optimasi itu berasal dari kata yang sama yaitu optimal yang berarti terbaik. Jadi ketika kita mengoptimalikan sesuatu, berarti kita ingin menjadikan yang terbaik. Nah, permasalahan yang terbaik itu dapat bervariasi. Bisa maksimal ataupun minimal. Jadi contoh, jika seorang pemain pak bola, mungkin dia ingin memaksimalkan suatu jalan lari atau kecepatan larinya, atau juga dia ingin meminimalkan suatu kesalahan umpan. Jadi memaksimalkan dan minimalkan adalah jenis masalah optimasi dengan berbeda variasi. Dalam artikelnya Latih tadi menjelaskan bahwa optimasi itu sendiri bisa diselesaikan jika permasalahan itu dibawa atau dimodalkan dalam suatu persamaan matematika. Dan kemudian diselesaikan dengan suatu metode atau teknik pemrograman matematika. Hal ini mungkin secara profesional sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Di sini karena saya orang teknik, jadi takut kalau emangnya ke sana-sana, takut salah ngomong. Jadi di sini saya memodalkan suatu, contohnya adalah suatu motor DC. Kalau kita ingin mengendalikan suatu motor DC ini, kita harus tahu bentuk matematika dari motor DC. Jadi dari gambar ini kita jabarkan ke dalam suatu permodelan matematika seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu matematikanya, terus kita tahu permodelannya, kemudian apa yang kita lakukan yaitu melakukan kendali terhadap motor DC tersebut. Kemudian optimasi sendiri diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dari suatu keputusan yang telah diambil dari permasalahan dihadapi. Nah ini Pak Ibu, jadi saya kasih garis miring, huruf miring ini diharapkan karena belum tentu optimasi yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin bisa sama, ataupun mungkin dibawa performanya. Teknik optimasi digunakan untuk memberikan hasil terbaik dari yang terburuk atau hal yang paling terbaik, tergantung dari masalah yang kita hadapi. Kemudian hasil optimasi mungkin hasil tertinggi, tentunya adalah masalah keuntungan, terus kemudian bisa juga menjadi hasil yang terendah, misalnya kerugian. Dan optimasi sendiri menurutkan suatu strategi yang bagus dalam mengambil keputusan agar diperoleh suatu hasil yang maksimal. Jadi sebelum kita melakukan optimasi, kita harus melakukan penelusuran mengenai metode yang benar untuk melakukan optimasi tersebut. Jadi agar diperoleh suatu hasil yang optimum. Inilah contoh salah satu optimasi atau gambar optimasi mengenai suatu mesin. Jadi kalau Bapak-Ibu mungkin sering berjalan di trotoa, terus kemudian mengamati mobil, mobil itu mungkin ada, ada kalau kita bertemu dengan mobil itu yang sisi-nya besar, mungkin ada yang suaranya kencang, ada juga yang tanpa suara. Itu mungkin bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kriteria. Jadi di sini adalah contoh dari optimasi suatu mesin. Optimasi suatu mesin, gimana optimasi yang dilakukan pada gambar ini, gambar satu dan gambar dua ini adalah bagaimana mengurangi suatu noise atau mengurangi suatu gangguan atau suatu kebisingan dari suatu mesin. Dari gambar A dan B ini dapat dilihat Bapak-Ibu pada gambar yang gelombang warna biru ini adalah suatu mesin yang tanpa kendali atau tanpa dilakukan optimasi. Sehingga dapat dilihat pada gambar ini jumlah nilai api tuduhnya adalah tinggi. Kemudian dari gambar ini bisa dilihat bahwa ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 6 metode yang digunakan untuk melakukan optimasi. Nah metode ini, ada 6 ini, salah satunya adalah metode konvensional atau perhitungan matematika biasa. Yaitu kalau saya di gambar ini, saya beri keterangan adalah konvensional metode ini. Kalau di gelombang dapat kita lihat gelombangnya adalah berwarna oranya. Ini adalah suatu mesin yang sudah dipasangkan suatu alat kendali atau suatu alat optimasi untuk menurunkan namanya gangguan itu tersebut. Dengan metode optimasi yang konvensional dapat didapatkan, kalau dilihat ini mungkin sudah turun sekitar 50% dari ketika mesin itu tanpa menggunakan suatu kendali atau suatu optimasi. Kemudian pada gambar yang kecil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah optimasi menggunakan yang sekarang lagi tren adalah namanya kecerdasan buatan. Metode yang ada di gambar ini adalah menggunakan metode Neonetwork, jaringan saraftiruan. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 2, 3 metode yang digunakan jaringan saraftiruan. Yang pertama adalah feed forward Neonetwork, kedua adalah cascade forward Neonetwork, ketiga adalah distributed time delay Neonetwork, dan selanjutnya adalah memakai kombinasi. Jadi gambar ini bisa dilihat Bapak-Ibu, gambar optimasi yang optimum adalah yang berwarna merah. Sekilas dapat dilihat bahwa yang berwarna merah ini atau marun ini memiliki nilai optimasi paling baik di antara metode yang lain, baik itu konvensional, ataupun yang menggunakan kecerdasan buatan, yaitu Neonetwork. Yang berwarna marun ini adalah suatu kombinasi metode antara metode metahoristik dan metode Neonetwork. Sehingga didapatkan suatu optimasi untuk saat ini masih, dalam gambar ini masih terbaik. Dalam gambar yang berwarna merah-marun ini yang merupakan kombinasi mengenai metahoristik dan Neonetwork. Sesuai dengan judul saya tadi, bahwa saya melakukan optimasi menggunakan metode metahoristik, aguritem. Nah, sekarang kita bicara mengenai metahoristik. Metahoristik sendiri merupakan metode yang sudah lama digunakan, Bapak Iduk. Mula metode ini sudah disajikan sejak tahun 2006. dan dengan beberapa varian. Jadi, aguritem metahoristik adalah suatu prosedur pencarian yang dirancang untuk menemukan suatu solusi yang baik untuk masalah optimasi yang komplek dan sulit yang dipercahkan secara optimal berdasarkan informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap di dunia mata. Jadi, selama ini, kalau di ranah teknik biasanya kita sedikit apa namanya, informasi yang kita dapatkan itu mungkin sedikit dan kalau kita kerjakan atau kita selesaikan secara matematika, mungkin memerlukan waktu yang lumayan banyak. Nah, di metahoristik ini disajikan atau digunakan untuk suatu kompetensi masalah yang membuat tidak mungkin untuk mencari suatu setiap solusi. tujuannya adalah menemukan suatu solusi yang baik dalam skala waktu yang relatif cepat. Meskipun, seperti yang saya garis merah ini, tidak ada jaminan bahwa solusi terbaik dapat ditemukan dan bahkan tidak tahu apakah suatu aguritem akan berfungsi dan mengapa jika berhasil. idenya dari metahoristik sendiri adalah untuk memiliki aguritem yang efisien dan praktis. Jadi, seperti itu, Bapak-Ibu. Dan dapat digunakan sepanjang waktu dan menghasilkan suatu solusi optimasi yang berkuatah sebaik dengan efisiensi waktu yang lebih baik. Itu adalah ide dari suatu metahoristik. Suatu metode aguritem metahoristik. Komponen utama dari setiap aguritem metahoristik adalah intensifikasi dan diversifikasi. Kalau saya sering menyebutnya adalah eksploitasi dan eksplorasi. Setiap metode metahoristik itu memiliki dua komponen ini. Meskipun komponen ini akan terpecah menjadi beberapa bagian atau sebuah pembali. Kenapa metahoristik ini sangat menarik? Karena setiap tahun, setiap bulan banyak disajikan atau dipresentasikan metode-metode terbaik, metode terbaru dari beberapa peneliti di luar negeri. Dan kebanyakan metode ini disajikan atau dipresentasikan di jurnal-jurnal yang berkualitas atau kalau kita menyebutnya jurnal internasional berreputasi. Jadi kenapa setiap tahun, setiap bulan itu menjadi hal yang menarik mengenai metahoristik adalah para peneliti itu ingin mencari suatu nilai atau suatu coverage curve yang paling rendah. Contohnya adalah pada gambar tiga ini. Jadi pada gambar tiga ini ada sekitar satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima metode yang digunakan. Para peneliti di luar negeri itu ingin mencari nilai namanya paling rendah di paling bawah ini. Nah ini mereka mencari nilai coverage curve paling rendah. Meskipun setiap tahun, setiap bulan itu mereka menyajikan metode yang terbaru tetapi kita harus mengukur dari namanya grafik anexial konvergesinya. Oke. karena setiap agotem itu menggunakan cara yang berbeda dan dalam mendapatkan suatu kesimbangan antara namanya eksplorasi dan eksplorasi. Dari sudut implementasi sendiri bahwa penerapan agotem memang mempengaruhi kinerja dari suatu metode hingga level tertentu. sehingga ketika kita ingin menerapkan suatu metode maka diperlukan namanya validasi dan validasi setiap agotem yang kita gunakan. nah inilah beberapa metode 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 yang sudah disajikan dan sudah familiar digunakan oleh beberapa peneliti. Kalau mungkin di tahun 2006 mungkin sudah ada namanya genetic algorithm kemudian ada namanya particle swarm optimization kemudian ada namanya uncolony bicolony dan sampai tahun 2015 atau 2016 muncul namanya G-Wolf optimization ada namanya will optimization kemudian ada namanya memetik agotem sebenarnya metode itu sendiri ini saya kutip dari satu artikel di Skopus jadi pada artikel itu dibagi menjadi empat varian menurut artikel tersebut pertama adalah evolution basket kemudian natural experiment kemudian ancient experiment jadi setiap metode itu adalah merupakan duplikasi dari apa yang ada di dunia nyata Bapak Ibu jadi mereka menduplikasi kehidupan alam dan proses fisika kemiak kemudian proses ada di kelas yang terkena dengan namanya teaching learning based optimization kemudian ada namanya menduplikasi dari kehidupan di perkantoran dengan nama cooperation optimization algorithm jadi mereka menduplikasi meniru apa yang ada di alam itu kemudian dimodelkan secara matematika dengan yang kemudian dibuatkan suatu pemrograman sehingga bisa digunakan untuk melakukan optimasi suatu permasalahan jadi contohnya di evolution basic ini ada namanya genetic algorithm ada namanya evolution strategy kemudian evolution programming sampai namanya chronal selection algorithm kemudian di samping di gambar biru ini ada namanya simulated annealing tabu search kemudian sampai namanya variable labor search yang yang banyak digunakan atau yang banyak dan terkenal adalah di sisi nature isi perat ini ya Pak Ibu dan yang banyak digunakan peneliti di negara kita yaitu adalah particle swarm optimization atau yang terkenal dengan PSO ini yang banyak kita jumpai di beberapa buku atau bukas akhir kemudian tesis yang ada di negara kita adalah menggunakan particle swarm optimization dengan beberapa varian atau modifikasi kemudian yang terbaru ini ada namanya asian expert berdasarkan namanya proses gisa pyramid construction nah inilah contoh beberapa contoh penerapan meteorologi Bapak Ibu disini saya ambil dari jual ambient intelligence of humanity computing disini adalah mendeteksi objek menggunakan metode metal untuk volleyball sport application pada jurnal artikel ini penulis Balaji ini menggunakan metode fairfly ini kemudian teaching learning based optimization ini adalah berdasarkan kehidupan yang ada di kelas ada namanya teacher ada namanya student yang kemudian dimodalkan secara matematika kemudian ada namanya cukup ses agritem yang digunakan untuk mendeteksi pemain volleyball ini dari gambar ini dapat di lihat Dapak Ibu pada gambar pertama ini ada gambar asli kemudian di teksi di sini adalah gambar pertama ini adalah gambar metode pertama tadi yang bernama fairfly algorithm kemudian gambar kedua ini adalah gambar yang menggunakan metode TLBO teaching learning based optimization kemudian gambar yang ketiga ini adalah gambar menggunakan cukup search algorithm dari artikel ini dapatkan suatu kesimpulan bahwa penggunaan metode yang terakhir ini cukup ini adalah yang terbaik dalam mendeteksi suatu gambar yang ada contoh pertama tadi ini sehingga dapat dilihat bahwa gambar yang terakhir ini memiliki beberapa bayangan di dalam deteksi gambar tersebut jadi pada artikel ini artikel punya nya Balaji ini dia menggunakan tiga metode yang Fairfly Teaching Land Best Optimization kemudian Cukur Search Optimization untuk indeksi suatu objek pemain poly yang kedua ini adalah mengenai planning supply chain jadi artikel yang diterbitkan di jurnal Computer and Operations Research ini yang dengan author bernama P6 Fah Mina dan Hoda Dawasi ini membahas mengenai bagaimana supply chain dengan menggunakan metode metalistik dan metalistik yang digunakan adalah metalistik yang lama Bapak Ibu metode GE genetic algorithm dan CMU analyzing dan cross enterprise yang digunakan untuk supply chain artikel ini terbit pada tahun 2015 dengan metode genetic algorithm itu sudah dipaparkan atau sudah disajikan sejak tahun 2005 jadi masih bisa masuk ke dalam jurnal yang lumayan tinggi untuk suatu permasalahan yaitu supply chain nah kemudian yang ini dia ada namanya pemodelan carbon emitted ini dengan metode metaholistik algorithm ini juga baru Pak Ibu dengan penerbit update metode dengan autor Amles dan kawan-kawan jadi dalam artikel ini dia ingin menggunakan metode artikel di abstractnya belum disebutkan mungkin ini jadi dia masih baru dia recif tahun 2005 2021 Mei tahun 26 kemudian asetip baru kemarin 6 Februari 2022 dan baru terbit 15 Februari ini adalah di sisi modeling kemudian yang kanan ini adalah bagaimana mengidentifikasi Indian spoken language from audio signal dengan metode metode future selection nah ini juga lumayan baru dengan metode yang bermacam-macam metode yang digunakan adalah binari bed agritem dengan late asetal head clamping ini jadi dia melakukan modifikasi dari metode bed agritem dengan menambahkan suatu agritem namanya binari optimization artikel ini sendiri terbit tahun 2020 kemudian ini ada juga namanya metode for natural language tagging ini juga dia menggunakan metode simulatif analyzing kemudian genetic algorithm juga masih digunakan untuk namanya natural language tagging ini ini punyanya Laudes Araujo dan yang di Indonesia ini adalah penggunaan metode metode untuk namanya penjadwalan education coding study of balistik politenik nah pada metode ini dia menggunakan metode tabusat tadi Pak Ibu sebagai penjadwalan ini ini punyanya Pemang Ayu Tiana Enda dan Udah Bagus Putra Manwaba dari Politenik Negeri Bali kemudian ini juga ada namanya novel approach for detection of fake news on social media using metode optimization algorithm dia menggunakan seperti yang saya menggunakan tadi menggunakan bewulf kemudian ada namanya self-optimate self-sum optimization yang digunakan untuk fake news ini tadi penegasi berita fix di sisi busana juga ada namanya ini penggunaan optimization of fake using genetic algorithm dan Dn koloni optimization metode dari judul sudah kelihatan bahwa pada artikel yang ini dia menggunakan genetic algorithm dan koloni untuk optimasi BG Denim Fabic Nah sekarang sesuai dengan judul tadi komparatif tadi disini saya menjabarkan mengenai salah satu artikel saya yang membahas mengenai optimasi di sisi sisi biaya pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan metode meteorologist algorithm artikel saya ini saya terbit di jurnal GASI University Journal of Science di Turki sekelas info mengenai artikel saya ini artikel saya ini diterima pada tahun 4 November 2020 jadi saya mengirim sekitar bulan Oktober kemudian dari pihak penerbitnya diterima pada tanggal 4 November 2020 kemudian diterimanya tanggal 17 Maret 2021 sekitar sekitar 4 bulan untuk accepted dan baru terbit tahun 2022 sekitar bulan Maret kalau tidak salah ini jadi menunggu sekitar 1 tahun hingga terbit Bapak Ibu karena jurnal ini memang gratis jadi tidak berbayar sehingga memerlukan waktu sedikit lebih panjang dari yang lain oke di jurnal ini saya menggunakan agotem materialistik yaitu ada sekitar 6 Bapak Ibu pertama yaitu Seagull Optimized Agrobatem yang diterbitkan atau disajikan oleh Guru Hoth Demand dan Vijay Kumar tahun 2019 di jurnal Kenulit Besit System pada volume 165 pada bulan Februari kemudian metode kedua adalah Marine Predator Agrobatem yaitu terkenal dengan MPA dengan autor ada namanya Asfi Informasi Muhammad Haridiri Najab kemudian Sejadiri Merjali ada namanya Amin Haagondami diterbitkan tahun 2020 pada bulan Agustus di jurnal Expert System with Application yang ketiga ada namanya Sentry Seat Agrobatem atau yang terkenal dengan STSE punya Jian Ko Jiang kemudian ada namanya Mehrong Hsu ada namanya Hsiu Meng dan Kevin Lee diterbitkan di jurnal PCKE Statical Mechanics and Its Application pada bulan Januari tahun 2020 kemudian yang keempat ada namanya Team Optimization Agrobatem dengan Autor Kise dan Mosafi diterbitkan pada bulan Juli 2020 dengan nama jurnal adalah Expert System with Application yang ke EMA ada namanya Equilibrium Optimization atau EO dengan Autor Asfin Farmasi Muhammad Haridiri Najat kemudian Sejadiri Merjali dan Brian Stebsen pada jurnal penulis Space System pada volume 191 pada bulan Maret 2020 yang terakhir adalah Giza ini Giza Piramida Construction Autor Autor Shashan Harifi Jafat Muhammad Syed dan Majid Khalilan dan Saudalah Ebran Mitnajed ini didirikan pada jurnal Evolusi Intelligent volume 14 tahun 2020 dari ketika beberapa metode ini yang paling terkenal adalah yang bernama ini Bapak Ibu adalah Sejadiri Merjali ini adalah pelitif dan luar yang sangat ketol membahas mengenai metaholistik jadi kalau Bapak Ibu searching di Google Scholar dia memiliki nilai indeks paling tinggi paling bagus Sejadir Merjali saya akan beraskan sedikit gambaran mengenai metode yang saya terapkan di sini pertama adalah sigul Optimization algorithm jadi sigul ini adalah meniru kehidupan burung camer Bapak Ibu burung camer bagaimana mereka makam mencari cacing tanah serangga dimodelkan karena burung camer sendiri adalah merupakan hewan yang cedas kemudian ketika mereka berburu mereka akan berkelompok dan ketika mereka ketika mereka melakukan migrasi dan berburu mereka berkelompok kemudian kalau mereka memiliki suatu pola tersendiri dalam migrasi dan berburu Bapak Ibu jadi sigul Optimization algorithm ini adalah meniru kehidupan atau habitat dari burung camer yang aminfo tersebut kalau digambarkan menjadi tiga model Bapak Ibu jadi pertama ketika mereka melakukan migrasi mereka akan berkelompok untuk menghindari suatu tabrakan antar burung camer tersebut kedua burung camer itu yang memiliki kelangsungan hidup terbaik akan menjadi atau memiliki suatu memiliki pengikut yang ketiga burung camer yang terkuat akan menjadi acuan dalam meningkatkan posisi awal dalam migrasi jadi habitat burung camer ini ditiru untuk metode metaharistik yaitu sebut nama Sigur Optimization Algorithm kalau digambarkan secara grafik seperti ini Pak Ibu pertama adalah gambar pertama mereka akan membentuk suatu informasi sehingga mereka ketika berpindah atau migrasi mereka tidak bertabrakan kemudian yang ke B ini adalah ketika suatu burung camer memiliki kelangsungan hidup yang terbaik mereka akan memiliki suatu pengikut ini dimodelkan secara matematika Pak Ibu kemudian yang terakhir burung camer terkuat akan menjadi apa namanya titik awal untuk migrasi tersebut itu tadi mengenai Sigur Optimization Algorithm kemudian metode kedua adalah Marine Predator Algorithm atau disebut dengan MPA MPA ini menggunakan suatu metode yang menduplikasi kehidupan antara predator predator ketika mencari mangsa di lautan predator ini adalah predator laut Bapak Ibu MPA memiliki Agorithm yang secara alami mengelola segala pencarian dan kebijakan rangka yang optimal antara predator dan mangsa di ekosistem laut ini Agorithm MPA ini memiliki tiga fase 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 pertama adalah disini ketika mangsa dan predator itu ketika mangsa memiliki kecepatan lebih cepat dari predator kemudian fase kedua ketika predator dan mangsa memiliki kecepatan yang sama dengan mangsa kemudian yang fase ketiga dimana predator akan memiliki kecepatan lebih cepat daripada mangsa pada fase ini sering sebut namanya paksa eksploitasi dan ada kalau mungkin lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di artikel saya Bapak Ibu disitu ada turunan rumus bagaimana ketiga fase tersebut kemudian nah ini yang ketiga adalah metode sentrisit agorithm atau di metode ini merupakan penggabungan antara metode tresit agorithm dan metode sen posin agorithm dimana kelemahan dari TSE itu dioptimasi dengan menggunakan metode SCE jadi peneliti ini menggabungkan dua metode agorithm yang sudah ada sehingga menjadi metode terbaru untuk memperbaiki namanya metode sebelumnya yang bernama tresit agorithm yang keempat ini adalah agorithm team optimization nah disini COE ini merupakan agorithm yang meniru kehidupan si PASA dalam berburu Pak Ibu kalau di artikel ini si PASA itu memiliki empat tipe atau empat kategori yaitu pertama pengemudi kemudian penghalang ketiga pemburu dan keempat penyerang ketiga tipe ini memiliki tugas masing-masing pengemudi dia memiliki tugas memantau maksanya tanpa mengejarnya kemudian yang kedua barrier dia atau penghalang memiliki tugas sebagai penghalang supaya mangsa tersebut tidak lari kemudian yang ketiga namanya cheaser pengejar akan mengejar maksanya tanpa melakukan penyerangan yang terakhir adalah attacker atau penyerang yang memiliki tugas bagaimana menyerang mangsa itu supaya tidak lari memiliki diri kalau digambarkan secara grafik seperti ini model dari metode metode yang COE ini adalah meniru kehidupan simpase di alam dalam bentuk matematika jadi ada namanya driver dia akan mengejar ada namanya barrier dia akan menghalangi kemudian ada namanya cheaser pengejar dan terakhir ada namanya attacker sebagai penyerang disini adalah mangsa ini nah ketiga varian ketiga tipe simpase ini diduplikasi dalam permodela matematika kemudian diturunkan ke dalam suatu coding atau permogaman komputer yang ini adalah metode metode agrogram optimizer nah ini berdasarkan apa namanya kesimbangan apa kalau dilihat adalah mengenai kontrol volume yang ada di kehidupan sehari-hari dia mencoba menduplikasi hal tersebut menjadi metode metabolistik dan terbit di jurnal yang sangat berkualitas juga di satu meskipun judulnya mengenai kondisi dinamis mengenai stabilitas masa kontrol volume yang keempat ini yang terakhir yaitu mengenai giza piramide kontruksen ini menilai dari duplikasi kehidupan masa lalu bagaimana menyusun suatu piramide sehingga menjadi piramide yang sampai sekarang masih kita bisa lihat jadi metode kontruksi piramide giza ini diduplikasi dimodelkan secara matematika kemudian dimodelkan secara program programmer program seperti gambarnya seperti ini ini adalah giza giza piramide kontruksion ini ini adalah pergerakan manusia di sini pekerja di sini diduplikasi dalam suatu model matematika kemudian diturunkan ke dalam suatu program komputer kemudian untuk mengetahui performa dari metode tersebut pada pengetahuan saya ini saya gunakan suatu fungsi tolak ukur sebenarnya banyak 23 ini saya ambil dua saja yaitu unimodal dan multimodal di sini saya ingin mengetahui bagaimana performa dari tiap-tiap meteoristik yang terbaru tadi yang sudah dipaparkan oleh beberapa peneliti di mana derajat paling rendah memiliki nilai terbaik dalam melakukan optimasi di sini pertama yang bermakna merah ini adalah sikul kemudian yang bermakna biru ini adalah merin pedator optimasi yang ketiga ini yang bermakna merah muda ini adalah cim kemudian yang biru muda ini STSE centricite aguitem kemudian yang berwarna hijau ini adalah PO eclosure 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 disini dapat dilihat Bapak-Ibu metode STSE yang merupakan gabungan antara metode trisit agritem dan sen cosin agritem menjadi satu memiliki nilai terendah dalam analisa unimodal kemudian di multimodal apakah dia memiliki perbedaan dapat kita lihat bapak-ibu pertama adalah yang merah tadi adalah SO masih di tinggi ini kemudian kedua sini ada namanya EO eclosure tadi kemudian yang merah muda ini adalah cim optimization kemudian yang biru ini adalah marine optimization kemudian yang ini adalah giza dan yang namanya centricide agritem memiliki nilai masih terbaik atau masih rendah jadi dari dua fungsi tolak ukur ini dapatkan bahwa nilai centricide agritem ini memiliki nilai analisa konvensi yang masih terbaik kemudian metode metode listrik yang tadi yang dipaparkan di depan tadi saya gunakan untuk menyelesaikan masalah economic load dispatch L atau sebut dengan ELD ELD sendiri bertujuan untuk meminimalkan total biaya dalam menghasilkan daya di berbagai pembangkit dengan mempertahankan beban dan kerugian di jaringan transmisi jadi disini saya ingin mendapatkan suatu biaya serendah mungkin dari beberapa pembangkit yang ada jadi kemudian pada penelitian ini atau artikel saya ini saya menggunakan dua studi kasus yang pertama adalah menggunakan tiga pembangkit kemudian yang kedua adalah menggunakan enam pembangkit pada yang pertama ini pada pembangkit ini saya menggunakan beban 150 megawatt dengan kristik pembangkitnya adalah pembangkit termal kalau dilihat seperti ini Bapak-Ibu ini adalah ada satu dua tiga pembangkit yang digunakan terus kemudian saya gunakan meta menerda-metalistik ini untuk mendapatkan suatu nilai biaya pembangkitan terendah kemudian datanya seperti ini adalah ini adalah konsep dari pembangkitnya kemudian disini adalah data yang kita gunakan P1 P2 P3 ini kita gunakan sebagai data untuk dola kemudian yang B ini adalah data jaringan transmisi yang digunakan kemudian nah solusi kemasalahan adalah seperti ini Bapak-Ibu jadi pertama kita menggunakan ini adalah parameter kemudian ketika parameter tadi data yang kita dapatkan kita olah menggunakan menggunakan metode metalistik sehingga ketika mencapai namanya iterasi maksimal dia akan selesai kalau tidak dia akan kembali namanya menggunakan sampai lupung lupung terus Bapak-Ibu ini adalah fokus sederhana mengenai ELD penyelesaian ELD Bapak-Ibu nah ini adalah hasil yang didapatkan dari penggunaan metode metalistik untuk menyediakan masalah ELD jadi disini kolom pertama ini adalah datanya apa keterangannya kolom yang baris yang terakhir ini adalah biaya yang ingin kita cari serendah mungkin paling rendah pada kolom kedua ini adalah menggunakan metode matematika atau metode yang sudah ada dan sudah ditemukan pada tahun 1980 oleh salah satu peneliti di luar ini saya ambil artikel apa saya ambil artikelnya di salah satu jurnal di luar negeri dan artikel ini menjadi referensi beberapa peneliti yang berada di luar negeri jadi saya ambil ini sebagai acuan untuk melakukan validasi dari metode metastik yang saya gunakan disini ada nama COE SOE EO GPC STSE dan MPE jadi dari 6 metode yang saya gunakan ini dapat fokus kita adalah di biaya ini saya ingin mendapatkan biaya paling rendah untuk suatu pembangkitan energi listrik ketika menggunakan metode matematika dapatkan nilai 1599,98 dolar per hawal kemudian kalau kita menggunakan CIM kita dapatkan sedikit yaitu sekitar 15 17,48 kemudian yang menggunakan SIGUL ini adalah 15,97 0,48 kemudian adalah EO antara EO GPC dan STSE dan MPE memiliki nilai biaya pembangkitan yang sama Bapak Ibu nah dari nilai ini meskipun nilai P1 atau generator 1 2 dan 3 ini bervalisi tidak sama tetapi mereka memiliki nilai biaya pembangkitan yang sama satu ini antara EO GPC STE pada P1 sudah memiliki nilai berbeda antara satu metode dan yang lain tetapi mereka memiliki hasil atau penurunan biaya yang sama kemudian saya melakukan studi kasusun kedua yaitu dengan menaikkan levelnya dengan menaikkan dengan menambah jumlah pembangkitnya yaitu 6 pembangkit dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu jadi data yang saya ambil ini merupakan data yang apa yang saya ambil itu merupakan dari salah satu artikel di IEEE jadi saya ingin mengetahui apakah ketika saya menambah jumlah pembangkit jumlah pembangkit itu nilai metodenya akan sama ataukah akan muncul bahwa dia yang menjadi yang terbaik jadi disini dapat dilihat Bapak Ibu seperti yang saya lingkari ini yaitu metode STSE memiliki nilai paling baik diantara 1, 2, 3, 4, 5 6 metode tersebut padahal kalau kita lihat tadi yang pertama disini adalah antara EU GBC STSE dan MBE memiliki nilai biaya sama tapi ketika kita naikkan dengan menambah jumlah pembangkitnya maka muncul bahwa nilai STSE yang mempunyai gabungan antara 3-seed agritem dan sand cost agritem ini memiliki nilai pembangkitan paling rendah itu mempunyai apa namanya jadi acuan untuk biaya pembangkitan dari tadi dapat disimpulkan bahwa dari 6 metode yang saya gunakan bahwa metode STSE menjadi metode yang terbaik karena ketika pada sedikasus yang pertama mungkin tidak muncul tidak apa memiliki nilai sama dengan metode yang lain tetapi ketika permasalahannya itu ditingkatkan atau kompleksitasnya dinaikkan nilai STSE itu memiliki nilai yang terbaik dibandingkan metode yang lain oke demikian Bapak Ibu sedikit sharing berbagi artikel dari saya kurang lebihnya demikian saya kembalikan ke Pak Binar Matonuun Pak Binar oke terima kasih Pak Widi wah ini membuat PPT-nya serius terima kasih Pak Widi tidak apa-apa karena ada recording-nya ya Pak Widi pengalaman yang sudah-sudah mungkin hari ini hanya sedikit yang join tapi banyak yang mengikuti lewat Youtube ini Pak Alan tadi juga diskusi kalau melihat itu melihat potensial jadinya apakah mirip Pak dengan yang yang jenengan buat tadi beda ya beda konsep ya yang sumur yang sumur gambar sumur tadi kalau kami kan orang fisika yang sumur tadi sekalian pertanyaan pertama ini bukan sumur Pak ini miramida beda ya berarti hanya pemodelannya berarti jadi selamanya saya tahu Pak yang metahostik itu adalah meniru menduplikasi kehidupan yang ada di alam bisa kehidupan manusia hewan sampai proses pekerja mungkin ini masih ada waktu 17 menit Pak mungkin ada Bu Reni Pak Alan atau siapa teman-teman mahasiswa kalau saya satu sih Pak lebih ke karena kontennya juga tidak terlalu paham tapi idenya menarik yang saya ambil itu gini Pak ada dua yang saya penasaran yang pertama jenengan itu kan saya tahu historinya jenengan kemarin diceritani kemudian bagaimana membagi waktu yang pertama Pak bisa sukses sekarang ya studi tapi produktivitasnya juga naik kadang ada yang studi studi saja keteteran itu yang pertama studi tapi produktivitasnya dari segi jurnal itu kan menjadi topnya di vokasi itu yang yang pertama yang kedua apakah riset-riset dari yang jenengan kerjakan itu sudah menjadi rumpun atau masih menjadi dasar cabang-cabang atau akar dasarnya Pak atau memang itu sebagai hanya sebagai baseline atau memang sudah menjadi roadmap riset jenengan nah itu mungkin karena kan sekarang proses S3 itu mencari jati diri kepakaran ya itu Pak dua bahan diskusi untuk sharing yang kita kita terima kasih Pak yang pertama tadi mungkin saya sih konsepnya adalah bukan saat ini ya Pak jadi mulainya itu mungkin atau dua atau tiga yang laun saya mulai menulis di jurnal Sinta-Sinta di jurnal Sinta-Sinta saya mulai menulis kemudian apa kok menemukan banyak-banyak riset terbaru nah itu membuat saya tertarik sehingga saya coba kali lagi apakah ada metode-metode yang terbaru yang bisa diterapkan atau menjadi pijakan ke depan untuk sebagai referensi mahasiswa yang ada yang ada di kampus jadi konsep pertama adalah menjadi referensi mahasiswa pertama itu konsepnya kemudian yang kedua tadi kenapa masih bisa membagi antara kuliah dan menulis nah kadang kalau menulis itu menjadi latihan supaya apa kalau saya lihat S3 itu waduh kok sulit kalau kita enggak berlatih kan akan semakin sulit saya menulis ini sebagai latihan untuk pijakan supaya semoga kelar S3 Pak Binar kemudian mengenai apa yang penelitian ini saya basicnya adalah di AI Pak Binar basicnya di AI meskipun orang elektro saya sih melakukan irisan antara AI dengan di elektro juga sehingga kalau kita lihat perkembangan apa namanya keilmuan atau metode yang ada di beberapa jurnal atau positing itu sudah banyak irisan antara AI dengan elektro khususnya di saya di sistem tenaga karena kalau kita tidak mengikuti atau adaptasi dengan apa namanya perkembangan keilmuan mungkin saya akan tergenjat itu semoga lancar ya studinya itu karena kalau disertasi yang bagus itu adalah disertasi yang selesai sebagus apapun terlalu idealis tapi harus selesai semoga bisa 7 semester ya molor-molor eh kok 7 semester 5 semester ya molor-molor 6 semester ini teman-teman kalau enggak ada saya diskusi saja dengan Pak Wiji karena tidaknya juga daripada saya salah tanya saya kemarin waktu apa namanya studi S3 kan mempunyai topik sendiri Pak Binar tapi sendiri ketika saya ajukan ke pembimbing lah kok berbeda nah ini akhirnya saya mencoba apa namanya beradaptasi dengan pembimbing nah ketika beradaptasi itu ya alhamdulillah antara pembimbing dan saya itu sedikit ada titik temunya jadi pembimbing memiliki kealian disitu saya sudah ada basic untuk AI akhirnya dikombinasi antara disiplin ilmu dari pembimbing dengan saya untuk dimajukan untuk sebagai proposal akhirnya alhamdulillah untuk ujian pertama apa namanya ujian masuk di ACC dan memang sekarang itu termasuk di pembelajaran ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa digitalisasi itu kemarin saya juga yang Bima itu lolos alhamdulillah karena mengangkat pembelajaran digital Pak ya sekarang termasuk itu kan mau jadi di gawe barang masuk ya kaget miram bocor ini suaranya ya kalau kemarin Prof Endang Prof Endang juga yang pasal atau inovasi kemarin juga yang pengadaan apa ya asesmen soal digital kalau enggak salah atau ya berbasis itu tetepan ya berbasis mobile atau enggak salah memang arahnya kalau kita termasuk ini Pak saya kan memang lagi membangun pembelajaran di beberapa berbasis digital khususnya untuk sains fisika nah itu roadmap awalnya itu menggunakan bibliometrik yang saya bandingkan dengan yang pendidikan fisika tapi bibliometrik ternyata lebih mudah diterima yang teknologi Pak nah karena state of the artnya lebih mudah teridentifikasi itu ya memang arahnya ke situ oke mungkin kalau Bapak Ibu yang lain tidak ada yang ditanyakan lagi terima kasih Pak Widi sebelumnya semoga lancar dan untuk IP semoga istiqomah karena memang jujur Bapak Ibu dan teman-teman mencari narasumber itu ya juga gak mudah karena gak dibayar ya Pak Widi kemudian untuk peserta kadang ya karena ya seperti itulah Pak Widi tidak semua itu excited dengan kalau saya sih senang aja karena selalu dapat insight-insight baru ya walaupun bukan tidak saya oke semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan membawa kebaikan dunia akhirat mohon maaf Ketua Satuan IP dan Ketua Divisi Big Data juga belum bisa join karena ada kegiatan yang memang gak bisa ditinggal dengan tidak mengurangi rasa hormat ke Pak Widi sekali lagi terima kasih dan menjadi amal ibadah membawa lancar setidunya dan teman-teman yang join termasuk Buraini dan Pak Alah dan semua bisa lancar juga sehat dan berhenti itu saja mohon maaf bila banyak kekurangan terima kasih sudah meluangkan waktu di Dinas Sirotol Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu oke oke ngetungan Pak Alah izin and meeting sehat-sehat setidunya terima kasih